Dan saudara, setelah 12 jam kebakaran yang terjadi di TPA Jatibarang, Semarang, Jawa Tengah berhasil dipadamkan. Namun, petugas pemadam masih melakukan upaya pendinginan karena ada sejumlah titik masih ada bara api. Hingga selasa pagi, upaya pendinginan tumpukan sampah di TPA Jatibarang masih dilakukan dengan mengerahkan 8 unit mobil damkar milik pemerintah Kota Semarang. Untuk menunjang kinerja petugas, BPBD Kota Semarang menyediakan dapur umum untuk keperluan logistik. Menurut BPBD, dengan masih adanya bara api serta tumpukan sampah yang mengeluarkan asap tebal, kemungkinan upaya pendinginan masih akan berlangsung hingga 2 hari ke depan. Kita nanti akan sampai, paling tidak, 2 hari ke depan. Karena dari kawan-kawan damkar ini, seperti yang sudah-sudah yang dilakukan apabila skalanya besar, ini yang perlu diantisipasi adalah sekam. Sekam itu adalah bara api yang ada di dalam. Jadi permukaan tidak kelihatan, sepertinya sudah padam, tetapi bisa menimbulkan lagi bara yang lebih besar. Jadi kita menyelesaikan saja.